Terima kasih Tubuh korban juga terseret sejauh 200 meter dari lokasi awal korban menyeberang Menurut petugas, korban diketahui jasadnya oleh salah seorang warga Setelah sebelumnya korban menyeberang di rel kereta tanpa palang pintu di kilometer 84 Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke kamar jenazah RSUD Cianjur Dan selanjutnya dibawa ke rumah korban Ya, karena ketika kita mendengar ada laporan dari masyarakat Segera kami beserta petugas khusus mas mendatangi TKP Dan ternyata betul bahwa ada seorang laki-laki sekitar umur 40 tahun tertabak kereta Jenis kelam ini? Ya, laki-laki Oh, laki-laki ya Nah, ini menurut petugas kereta api kejadian ini di kilometer 84 Ya, 83 Petugas menghimbau kepada warga agar selalu berhati-hati saat menyeberang rel tanpa palang pintu Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!